Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil mantan Gubernur Jawa Timur, Jawa Barat, Ahmad Heriawan atau Aher. Aher diminta keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus swap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selasa pagi, mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diminta keterangan untuk mantan Sekretaris Daerah Jawa Barat pada masa jabatannya Iwa Karniwa yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Seharusnya, Aher dimintai keterangan Senin kemarin, namun karena berhalangan. Aher menyanggupi untuk diperiksa selasa pagi. Aher diagendakan diperiksa sebagai saksi terkait kasus swap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam kaus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu mantan Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa, serta Presiden Direktur PT Lipoci Karang, Bartolomeus Toto.